Halo Farmers, jumpa lagi bersama gue Rizky Gue hari ini lagi di Taman Mini Indonesia Indah Tempatnya di samping dunia air tawar Hari ini Irvan Hakim mau masuk langsung ke kolam Arapaima Gigas Menyemplung bareng Sekaligus kita ngeliat liputin tentang kegiatan hari ini Di Bursa Ikan IAS Stay tune terus di AgriSing TV Just click and watch Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seru banget ya, maksudnya gue juga gak nyangka yang datang bakalan sebanyak itu. Keluarga gue, tim gue, tim BDHakim, sesudah gitu, fans gue. Terus karena pengunjung taman ini juga pada datang buat ngeliat gue. Jadi gue tadi yang beban juga, aduh. Gimana kan sebutnya menaklukkan. Oh menaklukkan, gue nyoek-coek aja tak. Mencengahkan jadi kesannya. Tapi itu, maksudnya yang penting dengan binatang itu kan bisa hidup pendampingan. Tidak saling menyakiti. Kita tidak menyakiti mereka, mereka tidak menyakiti kita. Ya, asal kebutuhan mereka terpenuhi, ya mereka juga gak akan iseng kepada kita. Dan mereka sebetulnya lebih tahu lah mana orang yang baik ke dia, mana yang berdehat jahat. Mereka tuh biasa tahu. Jadi dari tadi gue nyempol tuh udah mati gue. Oke, gue baik, gue baik. Kayaknya jangan-jangan nyerang gue ya, gitu-gitu. Jadi ketika mereka datang, oke, kenalan kan, kenalan sama gue kan, kenalan kan. Tapi sambil depakan juga. Agaknya dikit parah aja kayaknya. Gue tuh takut apes aja. Jadi kalau keamanan sih, ini udah dijamin sama siat emam ini juga udah dijamin. Ada ya kedokterannya juga ternyata dokter hewannya siap, dokter orangnya juga siap. Tapi tetap aja kan kalau namanya berinteraksi dengan binatang itu, banyak hal yang bisa tidak terduga gitu. Kayaknya ke depan nih, apalagi nih mau nyelam kemana lagi nih? Lihat lagi, lihat nanti. Ini menutup 2019, nanti 2020 tampaknya akan banyak agenda-agenda lainnya ya. Harapannya ya kita menghargai bahwa ikan hias, ikan air tawar maupun ikan laut, Indonesia itu gak kalah jauh. Gak kalah dengan luar negeri, justru orang luar itu mencari dari Indonesia. Jadi jangan apa-apa, impor apa-apa, impor boleh. Tapi harus bangga juga dengan kekayaan ikan hias Indonesia gitu. Jadi banyak sekali, kadang-kadang kita gak menghargai, tapi orang luar yang menghargai. Terus kita baru panik ketika itu udah mau punah atau sudah berkembang di luar gitu. Karena banyak kasus seperti itu juga. Jadi mudah-mudahan kita menghargai dan juga menjaga habitatnya. Nah, jadi jangan sampai diambil buat di piara, tapi habitatnya habis gitu. Jangan sampai rusak. Jadi ini piara untuk semua sebetulnya. Pembangunan boleh jalan, tapi habitat harus diperhatikan. Karena kayak sekarang ular banyak masuk ke rumah penduduk, hari mau masuk ke rumah penduduk gitu. Untung ikan gak nyamperin ke rumah ya. Tapi ya itu, kalau makhluk yang di luar air bisa berusaha menyelamatkan diri. Dengan lari mencari lahan yang baru, yang akhirnya mungkin ke rumah penduduk. Tapi kalau ikan dan lain-lainnya udah ketika rusak, ya dia paslah dan mati. Dan lainnya punah itu yang tidak mau. Karena Indonesia itu sebetulnya ikan nyamperin itu sangat kaya sekali. Masing-masing sungai, masing-masing danau itu punya kekayaan sendiri-sendiri. Tapi karena kadang-kadang ketidaktauan kita, asal melepaskan ikan apa di sungai ini. Di danau ini akhirnya saling memakan, akhirnya habis dan hilang. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan tercari. Salam dari kami, YouTuber ikan nyam Indonesia. Jangan lupa ikan nyam Indonesia. Halo, saya Rifan Hakim. Tonton terus ya dan subscribe AgriStream TV. Just click and watch. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax